Pastikan sebelum mendefrak semua dokumen atau jendela yang kita buka ini, kita tutup dulu. Halo, Assalamualaikum. Selamat berjumpa lagi dengan Kang Zenuri. Oke, semoga sahabat-sahabat youtuber semua selalu diberikan kesehatan dan sukses selalu dalam berkarya. Oke, pada tutorial kali ini, Kang Zenuri akan sharing cara merawat harddisk eksternal maupun harddisk internal agar umur harddisk tersebut menjadi awet, sahabat-sahabat semua. Jadi, siapa sih yang tidak ingin memiliki komputer ataupun laptop yang umurnya lebih lama daripada laptop tersebut cepat rusak. Intinya seperti itu ya. Oke, langsung ke tutorial. Pertama, kita buka mycomputer kita. Bisa dengan klik kanan di sini. Kita buka file explorer-nya ya. Oke, kita ke mycomputer atau t-spec. Bisa juga dengan cara saat seperti ini, kita tekan logo Windows, Windows E. Kita ke t-spec. Kita klik kanan pada salah satu harddisk. Ini harddisk pada laptop saya ada tiga. Ada drift C, D, dan E. Bagi yang sahabat-sahabat miliki komputernya belum dibagi harddisk-nya, bisa nonton di video saya yang lain yaitu cara membagi partisi harddisk komputer ya. Ini kita klik kanan. Kita klik kanan pada D. Kita klik properties. Harddisk, kita klik menu tool, optimize. Oke, ini harddisk yang ada pada komputer saya, yaitu tiga harddisk. Jadi saat ada harddisk eksternal pun dipasang ke komputer kita, bisa kita lakukan defrax-defrax juga ya. Intinya, ini terakhir saya defrax jam 6. Tanggal 15. Jadi cara defrax-nya cukup mudah. Kita klik menu optimize. Kita klik drift C dulu ya. Pastikan sebelum mendefrax, semua dokumen atau jendela yang kita buka ini, kita tutup dulu. Oke. Kita tutup juga. Oke, kita klik drift C, kita klik optimize. Biarkan proses berjalan sampai 100% ya. Oke, kemudian drift E. Oke, jadi setelah selesai di defrax ini, harddisk tersebut sudah berfungsi dengan normal kembali. Jadi, sangat penting ya untuk perawatan harddisk komputer kita agar menjadi awet tentunya. Dan kinerja harddisk tersebut maksimal. Jadi, lebih bagus intinya seperti itu. Oke, sekian tip pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Serta share video ini ke rekan-rekan lain yang membutuhkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.